dari tim kosong yang saya hormati teman-teman media hari ini kita lakukan rilis ya kemarin saya sampaikan ada beberapa jadi pertanyaan tentang laporan polisi kasusnya adalah penyebaran konten dan video bermuatan pornografi dan atau pencemaran nama baik masuk di pasal 27 itu pasal 45 di dalam MTE kemudian juga ada pasal empat pindah-mendah nomor empat-empat tahun 2008 tetap pornografi Hai yang pada tanggal 12 Mei yang lalu ada laporan Kepodami Terejaya yang melaporkan adalah saudara PS yang merupakan salah satu proses hukum dari saudari seharian akan dia ke dokter dokter bilang kita tanggal tadi tanggal 6 Juni maju jadi tanggal 30 Mei jadi akhirnya kita pikir wah masih Sabtu nah ternyata kemarin tiga hari pas hari raya hari Raya Idul Fitri telponnya Tania malam-malam jam minggu 1-an ya Pak ya jam 1 telpon kita Naila ya gimana Naila caranya iya telpon terus bilang Naila bilang nama kakak udah ada di rumah sakit terus langsung aku lari ke kamar langsung bilang nama kaget nama terus langsung nama kakak udah kaget lah karena kan kita rencananya kan jam 10 pagi tapi ternyata gak malur satu jam sekitar jam 11 baru masuk kemudian kurang lebih hampir jam 12 dawat selesai keolet tadinya dan anaknya kakak lebih baik kematannya cukup sehat sampai sekarang anaknya juga Alhamdulillah cukup sehat cantik kayak Aira kayak Naila pastinya juga kayak papa mamanya kemudian juga panjangnya 47 48 beratnya 3,2 dan aku emang memilih untuk lebih waspada aja sih sama pandemi ini jadi aku walaupun udah keluar tapi pilih-pilih kayak misalnya sehari satu terus tar jarak lagi seminggu baru satu lagi belum berani kerja yang setiap hari tapi ya nggak tahu kedepannya gimana ya karena ada beberapa jadwal juga yang nunggu gitu cuma aku masih yang agak-agak parnoan ya jadi kemana-mana bawa semuanya dibawa tuh ada semprotan disinfektan hand sanitizer berapa menit sekali masker jadi masih beradaptasi sama transisi sekarang jadi masih pelan-pelan memilih pekerjaan kayak gitu Alproduktif itu really di rumah yang kamu lakuin ya? semuanya ya mulai dari olahraga terus aku juga kemarin ujian online kan ujian online terus semua bisnis kan jadinya bertransisi menjadi online online shop juga gitu kan jadi ya berbisnis juga dari rumah terus juga ada beberapa pekerjaan yang akhirnya harusnya langsung jadinya live instagram jadinya yang harusnya talk show jadinya di zoom gitu kan jadi tetap sibuk sih sebenernya di rumah juga cuma bedanya dandan tapi kok di rumah gitu ya biasanya kan keluar hal positif apa yang sudah didapatkan? menghargai waktu ya dulu waktu bisa keluar-keluar kayaknya biasa-biasa aja gitu keluar ke temen-temen sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax